Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Sampai saat ini, belum ada satupun sinetron di Indonesia yang mampu menggeser ketenaran sinetron ikatan cinta Tak heran jika para pemainnya pun selalu tak luput dari sorotan media Seperti apa yang terjadi pada Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan ini Diberitakan gridot sebelumnya, baru-baru ini Amanda Manopo bersama Arya Saloka menjadi sorotan Memang, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka banyak yang membuat penggemar baper hingga menginginkan hubungan keduanya nyata Kemistri Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sudah pantas diacungi jempol Baik Amanda Manopo bahkan Arya Saloka terlihat menjiwai Terlebih saat keduanya beradegan mesra membuat penggemar gemas Namun sayang, rupanya momen mesra itu hanya bisa terjadi di set syuting Di luar itu siapa yang tahu Ya, Amanda Manopo rupanya pernah membongkar hubungannya dengan Arya Saloka saat sedang di luar set Meski berhasil membius para penggemar, rupanya hubungan keduanya justru tak seakrab itu Bahkan Amanda Manopo mengaku jika ia dan Arya Saloka punya urusan masing-masing saat di lokasi syuting Pengakuan Amanda Manopo itu terekam di Instagram fansnya at supportalman19 Amanda Manopo menyebut justru di luar set syuting ia dan Arya Saloka berbeda urusan masing-masing Keduanya rupanya jarang mengobrol Kemistri yang dibangun Saya juga gak tahu ya Jarang ngobrol, kata Amanda Manopo Amanda Manopo mengaku karena jarang mengobrol hubungannya dengan Arya Saloka tas semesra di sinetron Kita berdua tipe yang jarang ngobrol sih Aku sibuk dengan urusanku dia sibuk dengan urusan dia Jadi kita ya udah on set ya berperan aja sih Kita sama sutradara ngobrol paling secara adegan-adegan aja Kata Amanda Manopo Sosok Andin pemeran di ikatan cinta begitu melekat dengan Amanda Manopo Peran Amanda Manopo sebagai Andin identik dengan sikapnya yang kalem Feminim dan lembut sebagai seorang istri Aldebaran yang berperan sebagai Arya Saloka Jadi pasangan Arya Saloka dalam sinetron Kemistri yang terbangun di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat penggemar banyak yang baper Sinetron yang tayang tiap hari di RCTI ini membuat para pemain harus melakukan syuting setiap harinya Aktivitas di lokasi syuting ikatan cinta kerap terlihat di media sosial penggemar ikatan cinta Kali ini terlihat aksi Amanda Manopo saat jeda syuting ikatan cinta Lawan main Arya Saloka terlihat tengah bersama 4 orang pria Satu di antaranya adalah manajer Amanda Manopo Amanda Manopo terlihat tengah berjoget dengan 4 pria tersebut dengan menggunakan musik di aplikasi TikTok Pemeran Andin ini terlihat begitu lincah dalam bergoyang Bahkan Amanda Manopo seolah sudah hafal dengan gerakan untuk musik tersebut Aksi Amanda Manopo dengan 4 orang pria di lokasi syuting ikatan cinta menjadi sorotan Karena Amanda Manopo tak terlihat seperti biasa seperti berperan sebagai Andin Namun penggemar mendukung aksi Amanda Manopo tersebut karena Amanda terlihat bahagia Sementara dalam kisahnya Elsa tampak berteman baik dengan Jessica dan neneng Kejiwaan Elsa juga terlihat membaik apalagi Nino dan Pak Chandra datang menjenguknya Elsa tampak sangat senang Sementara Elsa dan Nino keluar bersama, Pak Chandra ke toilet Di dekat toilet, dia bertemu dengan Jessica dan seperti mengenalnya Jessica sendiri langsung histeris dan ketakutan melihat Pak Chandra Di sisi lain, Ricky, Om Martin dan Rafael diserang oleh sekelompok orang Sepertinya orang-orang itu adalah suruhan Felix, musuh Ricky di penjara Seperti diketahui, Felix ada hubungannya dengan peneror yang mengganggu keluarga Al Kebetulan, Al dan Randy melihat mereka diserang Al dan Randy segera membantu mereka Setelah penjahat berhasil dikalahkan, Ricky terkejut karena Al yang membantunya Sedikit informasi, Ricky memberitahu bahwa mereka disuruh oleh Felix Al seperti mengenal orang yang bernama Felix Al pun teringat, dulu Pak Hartawan pernah ditusuk oleh orang bernama Felix Barata Di sisi lain, Andin menghubungi Papa Surya untuk menanyakan soal Elsa Papa Surya mengatakan Elsa baik-baik saja dan meminta Andin ke sana Andin dengan senang hati akan mengatur waktu untuk melihat adiknya Pada episode mendatang, Andin meminta Al untuk membawanya bertemu Elsa Al setuju, mengingat Elsa juga sudah mengalami gangguan kejiwaan Sampai di pusat rehab, Al bertemu dengan Jessica, sementara Andin fokus dengan Elsa Al dan Jessica saling bertatapan Jessica tiba-tiba histeris dan berteriak-teriak bahwa Al adalah suaminya Apakah Pak Hartawan pernah berjanji akan menikahkan Jessica dengan Al? Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elsa Gallery Terima kasih telah menonton!